Intro Ada yang bertanya kepada saya Pak, bagus mana? Jago listing Atau jago punya database buyer yang banyak Nah, pertanyaan tersebut juga sering dilontarkan oleh banyak agent property Apakah bagus jadi seorang agent property yang jago listing Dengan listingan dengan jumlah yang memadai banyak Atau jago punya buyer dalam skala yang cukup banyak Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu Ayo kita telusur lagi mengenai proses transaksi property Property awal mulanya itu berawal dari yang namanya listing Begitu ada listing, kemudian kita melakukan pemasaran Setelah kita melakukan pemasaran, kita mendapatkan respon Dan respon itu berupa Dan respon itu menjadi database buyer Dan kemudian dari respon itu Kemudian kita follow up Negosiasi dan terjadilah yang namanya proses klusif Nah, jadi kalau misalnya Anda bilang bahwa punya database buyer itu lebih baik Nah, pertanyaan saya Dari manakah Anda mendapatkan database buyer Kalau tidak bermula dari listing? Karena database buyer itu bisa kita dapatkan Apabila kita sudah melisting dan kita sudah mulai memasarkan Baik itu secara offline ataupun secara online Nah, baru kemudian kita baru bisa mendapatkan yang namanya database buyer Nah, terus kemudian Pengalaman saya juga pada waktu saya menjadi Agen property di kota Surabaya Saya bukan orang asli Surabaya Dan pada waktu itu di handphone saya Orang yang saya kenal di Surabaya Itu jumlahnya tidak lebih dari 50 orang Nah, tetapi kalau kemudian saya sekarang buka database saya Di handphone itu sudah jumlahnya ribuan Nah, awalnya bagaimana kalau bisa seperti itu? Awalnya juga ada listing Listing kita pasarkan Kalau zaman dulu itu memasarkan melalui koran Kemudian kita dapat respon Ya kan? Nah, itu kemudian kita save terus di HP kita Sehingga akhirnya jumlahnya mencapai ribuan Nah, terus kemudian untuk menjawab pertanyaan ini Saya juga bisa memakai sebuah analogi Jadi kebanyakan 70% Agent property Itu memang Bekerja, suka bekerja pada bayar Itu memang tren yang terjadi 70% suka bekerja pada bayar Nah, jadi saya memakai analogi gini Anda seorang agent property Kalau memang fokus pada bayar Seolah-olah Anda mempunyai sebuah toko Tetapi tidak ada Barang yang Anda display Hanya ada sebuah buku tulis Dan Anda Jadi begitu ada klien datang Atau user datang ke tempat Anda Dia ingin mencari beras katalah 5 kilo Saya mau mencari beras 5 kilo Nah, karena Anda tidak menyentuh Anda akhirnya akan bilang kepada si bayar Oke, kembali lagi besok Saya akan sediakan beras 5 kilo Nah, si bayar ingin pulang Dan apa yang terjadi? Pada waktu di tengah jalan perjalanan pulang Dia menemukan sebuah toko minimarket Dimana disitu sudah tersedia beras 5 kilo Apa yang terjadi? Dia akan beli beras itu Tanpa harus kembali lagi ke esokan harinya kepada toko Anda Jadi yang menang siapa? Yang punya listing Yang punya dagangan Nah Jadi Penting sekali Bagi kita Itu untuk mulai Seperti pedagang Kita mulai menyetop dagangan kita Tanpa ada stok dagangan Maka speed kita di dalam melayani pembeli Itu akan mengalami kesulitan Nah Terus juga Yang berikutnya Mana yang lebih powerful? Seorang agent listing atau seorang agent buyer? Jawaban saya adalah seorang agent listing Kenapa? Pada waktu Anda menghubungi agent listing Dan dia tidak mau co-broking dengan Anda Maka habislah Anda Karena Si klien akhirnya mau tidak mau harus menghubungi si agent listing Nah Terus kemudian Kalau Anda fokus pada buyer Bayer itu pada dasarnya Kita tidak bisa mengikat mereka Mereka bisa beli melalui Anda Atau mereka bisa melalui agent lain Beda dengan listing Beda dengan listing listing itu ada yang namanya listing eksklusif Dimana Anda bisa mengikat si penjual Untuk memasarkan propertinya secara eksklusif kepada Anda Jadi lebih aman apabila Anda melakukan effort penjualan Nah Jadi sekali lagi Lebih baik mana? Jawaban saya adalah Lebih baik Anda jago listing Dan kemudian Kalau memang ada hot buyer yang cukup potensial Anda bisa melakukan yang namanya follow up Semoga jawaban ini dapat berguna bagi Anda Thank you Terima kasih telah menonton!